PEMBICARA 1 Mereka berkuku gerakan yang mereka lakukan sah di mata undang-undang. Mereka meminta untuk dilepas atau dicompor. Itu saja, tidak terjadi bentuk fisik apapun. Tapi itu sudah merupakan suatu bentuk ancaman juga. Intimidasi yang sebetulnya tidak diperkenankan. Kami mohon hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Karena masing-masing kita punya hati untuk menggunakan kaos apapun. Hal ini diamini oleh petinggi Partai Gerindra Fadrizon. Menurutnya himbawan untuk tidak memakai kaos bertagar ganti presiden adalah bentuk ketakutan pihak tertentu. Mungkin ada kepentingan-kepentingan di lingkaran kekuasaan yang begitu takut dengan hashtag 2019 ganti presiden. Padahal itu konstitusional ya. Harusnya tidak perlu takut, ya bikin aja tandingannya. Sebaliknya ditemui terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra ini tegaskan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan Poudra Metro Jaya. Untuk mengimbau masa berkaos tagar pendukung presiden di CFD berganti kaos. Untuk itu pihaknya sediakan kaos putih polos. Kemarin rapat kominda, kami tidak ingin kalau apalagi dalam keadaan yang seperti sekarang untuk mencopot kan susah. Apalagi kalau perempuan, masa disuruh copot mereka pakai kaos. Jadi kita sediakan kaos putihnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Karena dalam konferensi pers yang dilakukan Senin 30 April, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengatakan bahwa penggunaan kaos bertagar rukungan capres tidak dipermasalahkan. Karena termasuk bagian dari kebebasan berpendapat. Kegiatan masa tagar rukungan capres baru akan terkena sanksi jika membawa simbol partai politik. Sementara pemaksaan kehendak dari salah satu kelompok masa diserahkan sepenuhnya oleh Bawaslu kepada pihak kepolisian. Ini kan menyangkut nanti hubungan calon presiden atau tetap atau ganti. Sepanjang non-korridor masih dalam bentuk opini, hashtag, dan kawan-kawan kami rasa termasuk dalam kebebasan berkespresi. Kebebasan berkespresi dilindungi oleh undang-undang dan Bawaslu terikat dengan itu. Sebelumnya 29 April, sekelompok orang yang mengenakan kaos tagar pendukung presiden yang saling berlawanan bertemu di ajang CFD dan terlibat saling ejek, yang berakhir dengan aksi bullying. Hal ini lain diduga memicu sweeping terhadap masa berkaos tagar pendukung presiden di ajang CFD berikutnya. Tim Liputan melaporkan untuknya.